Halo, saya Bimo Dewanto, akan berbagi informasi terkait apa saja sih trik G2 untuk memasarkan produk dan bagaimana strategi pengembangan bisnis dalam infonomik kali ini. Terima kasih telah menonton! Di episode ini, kita akan bahas bagaimana cara G2 untuk memasarkan produknya dan pengembangan serta inovasi apa saja yang kita perlukan. Untuk itu, saya mengundang pertanyaan dari teman-teman melalui video call dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari rekaman video yang sudah dikirimkan sebelumnya. Wah, cepat sekali nih. Sudah ada pertanyaan. Hai Mas Bimo, apa kabar? Saya bingung nih Mas sebenarnya bagaimana strategi memasarkan produk dengan modal yang minim. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagus banget dan sangat relevan dengan situasi yang sekarang ini, yang sedang kita hadapi. Memang saat ini kita lagi memerlukan strategi yang dinamakan low budget dan high impact. Pada dasarnya, untuk iklan-iklan di sosial media dan iklan-iklan secara digital itu bisa kita lakukan dengan dari atau budget yang sangat minim dulu. Jadi, dengan anggaran yang sangat minim, kita bisa sudah melakukan iklan di sosial media. Tapi, terkadang kalau kita baru memulai, kita melihat bahwa impact-nya kok belum terlalu besar ke bisnis kita. Nah, dari sini kita bisa meng-upgrade lagi strateginya, yaitu dengan berkolaborasi. Kolaborasilah dengan para mikro-influencer atau nano-influencer yang mana secara anggaran masih bisa dinegosiasikan. Dan mereka ini juga masih banyak yang misalnya mau untuk trade-off atau bertukar atau barter dengan kita dengan produk sehingga kita tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Wah, ada lagi nih pertanyaan sepertinya. Halo Mas Bimo. Halo juga. Mau nanya nih, gimana ya cara memuatkan produk agar dapat menjadi senjata promosi yang tepat. Terima kasih Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaannya bagus ya. Jadi, bagaimana memanfaatkan produk sebagai senjata dari bisnis kita? Memang banyak orang yang, atau misalnya guru-guru dari bisnis itu pernah berkata, produk yang baik akan menjual dirinya sendiri. Jadi, pastikan produk yang kita miliki ini memberikan value. Kita tidak perlu takut atau misalnya terlalu berimajinasi bahwa produk kita ini harus sedemikian canggih sehingga dia bisa menjual dirinya sendiri. Produk yang kita ciptakan itu bisa juga menjadi relevan untuk situasi-situasi tertentu dan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, seperti sekarang ini, ada produk-produk yang begitu relevan dengan situasi pandemi. Dan kita bisa mengeluarkan produk tersebut atau meluncurkan produk tersebut dalam jangka waktu yang cukup singkat sebelum kita kemudian menciptakan produk lain. Perlu diperhatikan juga, ada yang namanya itu siklus dari produk. Bahwa ada pengenalan, ada dia kemudian menjadi tumbuh dan besar, ada di mana dia masuk ke fase mature atau dewasa sebelum akhirnya turun. Oleh karena itu, selalu perhatikan ada di mana siklus produk kita saat ini. Dan jangan lupa memberikan sentuhan sisi emosional kepada produk kita agar orang tidak hanya melihat dari sisi fungsional, tapi juga apa yang bisa menyentuh sisi emosi mereka. Dengan begitu, produk kita akan terhindar dari perang haga dan kita bisa mempergunakannya sebagai senjata utama bisnis kita. Wah, ada lagi nih yang nanya, senang saya kalau banyak yang nanya. Halo Mas Bimo. Halo juga. Mau nanya, sebenarnya apa saja ya strategi promosi dan kanal pemasaran digital yang bisa disarankan bagi pebisnis pemula, khususnya pengusaha di bidang kuliner? Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih juga. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai channel promosi, mungkin teman-teman juga sudah tahu dan ini bukan hal yang asing dan karena ini sudah dipergunakan oleh hampir semua pengusaha. Jadi kita bisa menggunakan Google Ads, kita bisa menggunakan Instagram Ads, bisa menggunakan juga Facebook Ads, tapi yang lebih penting adalah strategi dibalik semua promosi kita. Bagaimana kita bisa menarik mereka sehingga mereka kemudian melakukan action. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah konsep promosi. Yang pertama adalah kait, jadi itu bagaimana teman-teman dengan sebuah kalimat yang bisa memancing keinginan tawan dari pelanggan. Kemudian kita bisa mulai, kita sudah tertarik mereka masuk ke ranah di mana kita bisa melakukan penawaran kepada mereka. Dan terakhir itu adalah action atau tindakan, tindakannya apa. Jadi setelah penawaran, action apa yang harus dilakukan oleh pelanggan kita. Nah, bikinlah tiga hal ini di dalam promosi Anda sehingga orang menjadi tertarik dan melakukan action pada akhirnya dengan membeli. Tapi ingat juga bahwa bisnis kuliner itu beragam, ada yang retail maupun ada yang partai besar. Kita identifikasi dulu bisnis kita ada di mana, karena kalau kita berbicara partai besar mungkin akan lebih efektif strategi one-on-one. Wah, ada lagi nih pertanyaan melalui video call. Yuk kita jawab pertanyaan ini. Hai Mas Bimo, apa kabar? Baik. Saya mau tanya, sebenarnya apa sih tantangan promosi produk dalam bidang makanan dan minuman di masa pandemi ini? Dan apa ya solusinya? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaannya bagus banget. Untuk para pebisnis kuliner itu tantangannya untuk berpromosi apa saja? Mungkin yang paling besar sekarang tantangannya itu adalah kompetisi. Karena orang sekarang semua seperti latah ya, oke orang Indonesia itu senangnya latah masuk ke bisnis kuliner. Sehingga promosi-promosi yang kita bisa lihat di social media maupun di media-media lain itu jadi mirip-mirip. Dan mereka saling meng-copy dari sisi konsep. Lalu bagaimana kita bisa membuat promosi kita itu menjadi lebih menonjol? Nah ini kembali lagi ke konsep kreatif. Konsep kreatif apa yang bisa menyentuh sisi emosional dari pelanggan kita? Kita pernah melihat ada salah satu strategi rumah makan yang membuat konten menarik di sebuah platform digital. Dan konten itu hampir tidak ada hubungannya dengan makanan. Tapi itu merupakan konten yang berisi humor. Tapi orang menjadi suka dan tertarik dan ingin tahu mengenai produknya. Itu adalah salah satu strategi. Yang kedua, saya juga menemukan bahwa testimoni dan endorsement itu masih efektif. Hanya yang perlu ditemukan adalah cara yang berbeda sehingga para endorser dan influencer yang membuat testimoni itu menjadi tampil beda dibandingkan dengan endorser dan influencer yang lainnya. Nah selanjutnya ini ada kiriman video pertanyaan dari warga. Yuk kita lihat bersama-sama. Halo Mas Bimo, saya punya bisnis dan sudah ada dari sebelum pandemi. Nah sebenarnya perlukan menyusun ulang strategi untuk menjaga para pelanggan di masa pandemi ini? Oke terima kasih pertanyaannya. Jadi menyusun ulang strategi itu sangat diperlukan di masa pandemi. Karena apa? Karena ada dinamika perubahan secara eksternal. Perubahan itu sedemikian masif sehingga kita harus banyak menyusun perubahan strategi. Dan ini mungkin di bisnis teman-teman akan melingkupi banyak elemen atau banyak faktor. Misalnya kita bisa juga melakukan perubahan strategi SDM. Karena misalnya ada perubahan buka toko atau perubahan permintaan sehingga kita tidak memerlukan SDM atau memerlukan waktu sebanyak yang kita habiskan sebelum masa pandemi. Lalu mungkin juga ada perubahan dari sisi operasional. Bagaimana kita membuat atau menyusun operasional itu sehingga menjadi lebih efektif. Karena sekarang itu semuanya inginnya serba cepat dan serba di delivery. Nah disini kita akan menyusun bagaimana sistem dari operasional itu berbeda dengan pada saat kita beroperasi secara offline misalnya. Lalu belum juga kita melihat dari sisi pemasaran. Pemasaran sekarang ini mungkin harus melihat adanya perubahan perilaku dari konsumen. Yang dulunya mungkin mereka datang ke tempat kita sekarang mereka ada di rumah. Sehingga apapun yang mereka kerjakan di rumah itu menjadi concern kita dan bagaimana produk kita beradaptasi dengan perubahan perilaku mereka. Nah ini ada kiriman video pertanyaan lagi. Yuk kita tonton bersama-sama. Mas Bimo saya mau nanya nih adakah tips untuk bersaing dengan bisnis sejenis agar bisa menarik perhatian pelanggan. Terima kasih Mas Bimo. Sehat selalu. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Kembali lagi ke masalah kompetisi. Pada saat kita beradaptasi dengan kompetisi yang harus kita kedepankan itu adalah sisi emosional. Jadi ada tiga hal yang kita harus amati dan harus kita cermati dalam produk kita. Pertama mengenai benefit fungsionalnya, kedua mengenai emosional dan ketiga mengenai sosial. Kalau kita melihat analogi dari industri otomotif misalnya. Industri otomotif itu secara fungsi mau kita pakai mobil merek A, merek B, merek C sebenarnya sama saja. Tapi secara emosi mobil dari merek A dan merek B memberikan sentuhan emosi yang berbeda. Ada yang memberikan sentuhan emosi dari sisi reliable misalnya. Lalu ada juga yang memberikan sentuhan dari sisi luxury atau kemewahan. Dan itu merupakan pilihan bagi pelanggan. Brand mana yang lebih cocok dengan personality mereka. Nah begitu juga dengan bisnis kuliner kita. Oke, kita masih menerima video pertanyaan lagi. Salam sehat Mas Bimu, saya mau bertanya. Perlu nggak sih bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk berkolaborasi dengan influencer atau bergabung ke dalam sebuah komunitas bisnis tertentu demi mempromosikan bisnis kita? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, penting atau tidak kita berkolaborasi dengan influencer. Menurut saya ini sangat penting dan bisa menjadi sebuah strategi bagi bisnis kita. Karena apa? Pada saat kita menggunakan influencer, sebenarnya kita menerapkan strategi yang namanya familiarity. Pada dasarnya semua manusia itu senang dan bisa menerima apa yang familiar di benak mereka. Kalau misalnya tidak familiar atau itu sesuatu yang baru, itu akan memerlukan waktu. Sehingga pada saat kita berkolaborasi dengan influencer yang followernya sudah banyak, akan tercipta apa yang dinamakan familiarity. Yang kedua, pertanyaannya adalah penting atau tidak kita bergabung dengan komunitas bisnis. Komunitas bisnis ini juga adalah satu hal yang sangat penting, karena ini merupakan sebuah support system bagi kita. Seperti tadi kita sudah bicarakan juga bahwa menjadi pelaku bisnis itu terkadang memerlukan stamina tinggi. Ada saat-saat di mana bisnis kita sedang naik, tapi seringkali juga bisnis kita sedang turun. Pada saat kita memerlukan jawaban dari sebuah permasalahan, komunitas adalah tempat yang sangat tepat untuk mendiskusikan masalah-masalah kita dan menemukan solusinya. Di kala pandemi, mengembangkan bisnis adalah sebuah tantangan tersendiri. Jangan menyerah, hari ini kita bekerja keras dan hari esok adalah sebuah tantangan. Namun yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil.